oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video ketiga ini kita akan melanjutkan simulasi kita tadi sebelumnya kita melakukan mesh ya sekarang kita melakukan konfigurasi set up klik dua kali konfigurasi set up kita masuk ke program ansys point jadi ansys point ini sebuah program untuk menghitung dan mengkonfigurasi ya apa aja yang perlu dikonfigurasi nanti kita lihat di program ini klik paralel kemudian prosesnya ini 8 ini 8 supaya nanti perhitungannya menjadi lebih cepat ya jadi ini disesuaikan dengan komputer kalian jika kalian menggunakan Core i5 kalian bisa masukkan disini 4 kemudian kalian menggunakan Core i7 disini bisa memasukkan 8 karena saya memakai i7 maka saya memasukkan Core i7 paralelnya 8 jadi kita menghitung secara paralel jadi itu lebih cepat mengapa 8 untuk Core i7 karena Core i7 memiliki 4 buah Core dengan Hipertreat 8 jadi satu Core itu bisa digunakan untuk menghitung 2 proses jadi 4 kali 28 Hai udah loadingnya sudah selesai sekarang kita lanjut ke konfigurasi dulu jadi point ini fungsinya untuk melakukan konfigurasi dulu sebelum kita menghitung oke kemudian ini itu sudah sesuai dengan urutan pengerjaan jadi kita harus mengkonfigurasi sesuai dengan urutan ini mulai dari general kita disini menggunakan bersamaan pressure base jadi dimana persamaan ini menggunakan fluida incompressible yang bisa dilihat di persamaan ini jadi fluidanya kita menggunakan fluida incompressible jadi nilai roknya adalah konstan jadi nilai rok disini nilainya ini adalah konstan artinya bisa keluar dari turunan ya bisa keluar dari turunan ini nilai roknya konstan bisa keluar dari turunan ini juga dan seterusnya karena nilai roknya konstan tidak bergantung dengan waktu maupun lokasi oke kemudian pressure base itu artinya itu kemudian kita menggantungkan simulasinya secara steady artinya tidak berkaitan dengan waktu oleh karena itu jadi persamaan yang berkaitan dengan waktu kita hapus semua yang berkaitan dengan waktu jadi ini enggak ada kaitannya dengan waktu dengan time Hai ya jadi ini nilainya semuanya nilainya nol Oke jadi disini kita memilih persamaan matematika yang digunakan ya oke Hai kemudian grafitinya gravitasinya ini enggak kita gunakan makanya jadi efek gravitasinya kita abaikan gimana disini gravitasi kita abaikan kemudian kita lanjut ke model kemudian bersamaan energi kita off langsung kita disini tidak menganalisa suhu ya jadi energi itu berkaitan dengan suhu jadi kita enggak menggunakan persamaan ini ini persamaan ini enggak kita gunakan bersama energi oke kemudian viskosnya kita menggunakan viskos ke epsilon standar oke gitu jadi para prinsipnya untuk menghitung itu kita menggunakan 32 persamaan inti Hai eh sorry dua buah persamaan inti untuk menghitung suatu aliran yang pertama adalah persamaan kontinuitas kemudian yang kedua adalah persamaan momentum dan momentum ini terbagi menjadi tiga momentum arah sumbu X momentum arah sumbu Y dan momentum arah sumbu Z jadi kita menggunakan 1 2 3 4 4 persamaan oke dan persamaan inti nanti akan diserapkan ke setiap selnya tadi kita ingat bahwasannya jumlah sel kita sekitar 2 juta jadi persamaan yang akan dihitung oleh komputer sejadinya 2 dikali 4 juta eh 2 dikali 1 2 3 4 persamaan jadi komputer akan menghitung 2 juta dikali 4 persamaan berarti sekitar 8 juta persamaan akan dihitung oleh komputer jadi seperti itu kemudian kita ingin menggunakan model turbulent oke tadi diskusnya tadi ke epsilon berarti untuk memodalkan turbulent ini kita harus menambah persamaan persamaan K sama persamaan Epsilon oke jadi kita menggunakan 1 2 3 4 5 6 kita menggunakan 6 persamaan dikali 2 juta sel berarti komputer harus menghitung 12 juta persamaan ini nah kita nanti pengen itu berapa menit komputer menghitung persamaan ini 12 juta persamaan oke langkah berikutnya adalah kita ke material materialnya berupa air ya berupa air berupa udara dengan nilainya seperti ini sudah maklum kemudian ke selesai kondisi enggak usah kemudian dari kondisi langsung saja inet ya Nah kita inlet jadi inlet tuh yang kalau mengecek bisa disini display yang mana yang inlet misalkan kalian mau kayaknya yang mana oh kemudian yang outlet yang mana itu nah jadi bisa dicek disitu di display kemudian pesawat yang pesawatnya mana nah ini pesawatnya oke nah disini kita setting inletnya tadi berapa 14 eh 19,4 meter per second oke jadi nanti kecepatan dari sini menuju sini 19,4 per second kemudian kemudian bottomnya kita setting sebagai specific share kemudian outletnya browser outlet biarin pesawat UAV wall site-nya kita ganti jadi specific with share 0 simetrinya simetri topnya kita ganti di spesifiknya 0 kenapa spesifik 0 supaya tidak ada pengaruh wall kemudian kita turun ke bawah reflect value nah disini kita menggunakan untuk menghitung cl dan cd karena rumus dari cl per cd itu seperti ini seperti ini ya jadi cl coefisien of lift itu sama dengan gaya lift ya lift kali setengah ya setengah Rho V kuadrat dikali ruasannya nah disini saya ingin memonitor nilai saya ingin memonitor jadi nilai c gimana caranya supaya cl nilainya sama dengan l ya kan supaya cl nilainya sama dengan l maka ini nilainya harus sama dengan 1 ya kan supaya nilainya sama dengan 1 maka Rho nya harusnya nilainya 2 ini harus nilainya 1 dan A harusnya nilainya 1 juga supaya nilai dari cl sama dengan l nah disini berarti saya harus density nya saya berarti 2 terus kemudian kalau city nya sudah 1 link nya 1 dan lain-lain pfk dan lain-lain pfk jadi nanti yang yang muncul adalah nilai cl tapi nilai cl nya itu adalah representasi dari nilai l nya itu sendiri nah oke dan nilai cd nya juga sama juga oke kemudian kita turun bawah metode-nya metode-nya menggunakan algoritma simple dimana ini merupakan menggunakan koreksi tekanan untuk kecepatannya kemudian second order admin kemudian second order admin supaya lebih akurat lagi berikutnya kontrolnya kita biarkan dulu kemudian repot definition kita biarkan terus monitor nah kita ingin memonitor nilai dari clip dan dragnya kita new kemudian klik disini new force report drag ya kita ambil nilai dragnya kita ambil nilai drag drag karena main drag nah kita lihat disini dragnya itu kan arah sungguh X ya drag itu kan gaya arah sungguh X berarti ini X nya 1 udah bener terus oke eh sorry kita edit lagi nah dragnya pada pesawat UF ini jangan lupa di klik ya jadi kita drag pada pesawat UF oke kemudian kita bikin lagi volume report effort report kemudian lift setelah drag kemudian kita ambil data lift kita beri nama lift kemudian pilih ini berikutnya itu arah sungguh Y ya udah jadi ini ya sungguh Y kemudian oke kemudian print to console jangan lupa oke kemudian close oke kemudian langkah berikutnya kita lakukan initiation initiation adalah langkah untuk melakukan eh menyimpan nilai awal ke seluruh bagian shell dengan nilai nilai perkiraan seperti ini kita kompil kompil jadi nilai seluruh sama dengan nilai inatnya kemudian klik ini selain oke kemudian turun ke rangka kalkulation langsung aja nomor operasinya di sini saya pilih 10.000 kemudian residualnya jangan lupa di sini diatur ini ditambah 02 tambah 02 ya tambah 02 residualnya supaya nanti lebih akurat akurisinya lebih tinggi errornya lebih kecil-kecil jadi di sini kita menentukan nilai error minimal ya jadi iterasi akan berhenti ketika sudah mencapai nilai residual minimum eh kemudian langkah berikutnya ini yang kita tunggu-tunggu klik kalkulasi klik saja langsung kalkulasi kemudian kita pantau bagaimana proses perhitungannya apakah perlu perbaikan atau tidak sebenarnya takkan nilainya nanti bagus nilai게요 hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Sudah lurus, sudah lurus, ini menunjukkan bahwasannya perhitungan, ya, sebanyak apapun interasi ditambahkan yang hasilnya bakal tetap seperti ini, oke, oleh karena itu kita tutup saja, walaupun belum memenuhi kriteria residual yang diinginkan, kita stop. Oke, langsung saja di close aplikasi fluentnya. Kita lanjut ke step berikutnya tentang post processing yang menghasilkan, menampilkan hasil dari perhitungan ini. Berikutnya, kita klik kanan pada solution, kemudian accept interrupt the solution as a step to that, kemudian klik result. Disinilah tahap yang kita tunggu-tunggu, yang menampilkan hasil dari simulasi kita, nanti kita bisa tentukan berapa slipnya, kemudian ranknya berapa, kemudian kontur kecepatannya seperti apa, kontur tekanannya seperti apa, serendanya seperti apa. Langkah pertama adalah kita melakukan mirroring, dan ini pencerminan, karena kita simulasi setengah, jadi kita lakukan pencerminan, supaya nilainya dapat pencermin ke bar kiri, ke kanan. From plane, metodenya dari plane xy, karena simetrinya ini berada di plane xy, xy, kita apply, oke, disini kita bisa lihat dari mirrornya. Oke, kemudian mirror frame-nya kita inakan, kemudian kita tampilkan disini pesawat WF. Oke, misalkan kita ingin mengetahui kontur tekanan pada pesawat ini, caranya mudah, tinggal klik ini, kontur, kemudian lokasinya pada pesawat WF, kemudian kita klik apply dulu. Oke, disini bisa kita dapat kontur tekanannya. Ini karena ya, ini tampilannya jelek karena, nabrak dengan ini ya, kita lihat seperti ini, nabrak dengan ini, survei sini, jadi kita hilangkan, kemudian kita naikkan konturnya ya, supaya lebih smooth, seperti ini. Nah, kita bisa lihat disini tekanan pada bagian moncong, itu depan lebih besar, daripada bagian belakangnya ya jelas. Kemudian kita misalkan ingin mengetahui lift dan drag-nya, kita klik kalkulator, kemudian fungsi kalkulator, kemudian klik force, kemudian force-nya lokasinya pada pesawat UAV, kemudian force itu terjadi pada subuh Y. Oke, lift, kita mau cari liftnya nih, misalkan. Berarti nilai liftnya adalah, oke, 30,16 kejumpan. Artinya pesawat ini maksimal hanya bisa mengangkat beban, berarti sekitar 3 kilo. Jadi, supaya pesawat ini bisa terbang, jadi ya harus 3 kilo. Kan, gaya kebawahnya itu 3 dikali 10, ya, 30. Berarti pesawat ini maksimal hanya bisa membawa beban sekitar 3 kilo saja. Jadi, kalian harus desain pesawat ini seringan mungkin. Ya, oke, kemudian kita hitung drag force-nya berapa. Kemudian klik kalkulator, nah disini dapat dilihat bahwasannya drag force-nya sekitar 1,64. Kemudian misalkan kalian ingin mengetahui kontur kecepatannya, kontur kecepatan, kita bikin kontur baru. Oke, lokasinya pada simetri. Sorry, di atas ini simetri. Kemudian kontur kecepatan, velocity konturnya. Dan kita ganti lokal. Kemudian 100. Oke, kita bisa lihat kontur kecepatannya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi, untuk zoom kalian tinggal klik kanan aja ya. Klik kanan. Seperti ini. Nah, udah. Seperti itu. Sudah, dong. Nah. Kemudian seperti lihat indah. Ini dihilangkan. Nah, ini seperti ini. Disini kita lihat tekanannya rendah disini karena terjadi separasi. Kemudian di bagian sini juga tekanannya disini kecepatannya rendah. Oke, seperti itu. Misalkan kalian pengen tahu turbulent kinetic energinya, juga bisa. Tinggal ke sini klik aja. Oke, seperti itu. Dan kalian mau non-aktifkan ini, bisa non-aktifkan. Misalkan kalian ingin tahu kecepatan pada sayap, kontur kecepatan pada sayap seperti apa? Ya, caranya kalian harus membuat plan dulu. Kita nama kan pain 1. Kemudian kita geser. Ya, plan pada pesawat itu terjadi pada plan x, y. Nah, seperti ini. Misalkan kalian ingin tahu di bagian sini. Nah, ya. Di bagian sini. Kemudian klik retangular untuk mengurangi ukurannya. Seperti ini. Sekarang kalian ingin tahu, jadi sudah terbentuk plan, kalian bikin kontur baru lagi. Kontur 3, lokasinya pada plan yang barusan kalian buat. Lalu kalian dicek pressure ya. Karena 100 konturnya, kita hilangkan. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasannya tekanan di bawah dari sayap itu lebih besar dibandingkan dengan tekanan di atasnya ya. Ini warnanya di atas cenderung warna biru, yang di bawah sedangkan cenderung berwarna kuning kemerah-merahan. Lalu bagaimana? Ini kita bisa lihat juga. Nah, kecepatannya seperti ini. Kita lihat. Di bagian mendekati wall, di sini warnanya biru, kecepatannya. Kenapa warna biru? Karena kita simulasikan dalam kondisi no sleep condition. Kemudian, jika kalian ingin melihat vortex scorenya, bisa kalian klik vortex score. Kemudian ini klik buy. Nah, di sini akan timbul vortex score. Biasanya menggunakan kritergi-kriterium. Kita kurangi kriterginya agar nilai yang tercapture lebih banyak. Nah, seperti ini. Vortex score merupakan nilai dari velocity yang berputar-putar di sini. Jadi, daerah sini terjadi pusaran dan kecepatan di sini sangat tinggi sekali. Inilah yang menyebabkan downwash. dan menyebabkan industrik pada sawat di sini. Bisa kan kita mau mewarnai vortex score dengan warna kecepatan. Bisa lihat di sini seperti ini, visualisasinya. Mungkin itu yang dapat kita paparkan pada video kali ini. Terima kasih dan tonton video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.